Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Wardi Candia Sekarang saya akan membuat cibai Kita lihat ya cara pembuatannya Oke, langsung aja Saya menggunakan tepung sagu Atau tepung takpioka juga bisa ya Jadi saya menggunakan tepung sagu 200 gram Dan ini sosisnya sesukupnya aja Karena ini buat isi, tidak pakai sosis juga tidak apa-apa Mau pakai telur puyuh juga bisa Dan kemudian ini bumbunya Satu sendok teh merica bubuk Dan penyedap rasa satu sendok teh Juga memakai garam sedikit saja Kira-kira setengah sendok teh Kemudian ini daun bawangnya Tiga lembar Dan ini kulit lumpianya Ini kulit lumpianya Mungkin bagi yang mau bikin yang pedas Kita tinggal tambahkan aja Ini ya, bon cabai atau Bumbu tabur pedas Baik, kita langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama Kita iris dulu daun bawangnya Kita iris semua daun bawangnya Mungkin ini kalau kita bikin buat jualan Untungnya Lumayan besar ya Terus Kalau di tempat saya ini Emang benar-benar laris ini Baik, pertama kita masukkan dulu Tepung sagunya Kemudian bumbu yang tadi kita masukkan semua Satu sendok teh Penyedap rasa Setengah sendok teh garam Dan satu sendok teh merica bubuk Kemudian kita masukkan bawang daunnya Atau daun bawang Lalu kita beli air Sebanyak 400 gram Eh, maaf Maksud saya 400 cc Tapi Akhirnya Kalau masih belum Itu Kita lagi Tambah lagi airnya ya Tapi ini saya pakai 400 cc Kita aduk dulu Hingga rata Agar jangan sampai menggumpal Nanti kalau sudah rata Kita nyalakan apinya Kita gunakan api yang sedang Kita aduk terus Sampai Menjadi aci Seperti kita mau bikin Lem aja ya Dan kalau tidak pengen lengket Kita bikinnya Di Teplon Jadi Si acinya Tidak bakalan lengket Nah kita Aduk terus ya Ini Sudah mulai Mengental Jadi kita harus terus Mengaduknya Hingga Si Adonan Benar-benar Kental Dan warnanya pun Mungkin Agak bening ya Jadi Tidak putih Kita aduk terus Sampai Si Adonannya Tercampur Semua Nah warnanya Sudah Mulai ada yang Kecoklat-coklatan Itu Bening Berarti Tandanya Ini Sudah Mau jadi Jadi Kalau Warnanya Sudah Sebagian Agak Bening Atau Coklat Kita Matikan Aja Apinya Kita Matikan Apinya Dan Kita Aduk Terus Sampai Benar-benar Jadi Aci Nah Bisa Kalian Lihat Sendiri Mungkin Jadi Kayak Seperti Ini Ya Nah Ini Sudah Jadi Ya Aci Nanti Kemudian Kita Tuangkan Ke Wadah Oke Baik Kita Langsung Aja Kecara Pembuatannya Ya Kita Ambil Kira-kira Satu Sendok Makan Atau Tergantung Selera Saja Mau Besar Kecilnya Lalu Kita Masukkan Sosisnya Kemudian Kita Lipat Dan Lemnya Pun Kita Menggunakan Aci Ini Ya Jadi Sangat Mudah Sekali Nah Hasilnya Jadi Akan Seperti Ini Sekarang Saya Akan Membuat Yang Dalamnya Pedas Jadi Kalau Kita Membuat Yang Dalamnya Pedas Kita Cukup Menggunakan Cabai Bubuk Aja Atau Bumbu Cabai Tabur Kayaknya Ini Airnya Kurang Ya Soalnya Aci Agak Terlalu Kental Jadi Kalau Terlalu Kental Itu Susah Di Itunya Nempel Lalu Kita Taburi Bumbu Tabur Yang Pedas Kita Lipat Nah Kita Lipat Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Lem Nah Ini Yang Pedas Tadi Buat Yang Dalamnya Sosis Ini Kalau Buat Kita Bikin Usaha Untungnya Sangat Besar Sekali Ya Kalau Menjualnya Kita Perhitungkan Aja Modalnya Nanti Kita Tahu Berapa Harga Satuannya Nah Ini Dari 200 Gram Tepung Sagunya Saya Buat Menjadi 20 Biji Ya Karena Isinya Satu Sendok Makan Banyak Saya Jual Ini Antara Serbu 500 Ya Jadi Kalau Kalian Mau Jual Yang Seribuan Itu Isinya Cukup Sedikit Aja Atau Setengah Sendok Makan Jadi Kita Kalau Menjualnya Tergantung Isinya Aja Jadi Ini Yang Harga 1500 Itu Karena Saya Akan Maka Sosis Kalau Yang Seribu Itu Tidak Memakai Sosis Jadi Kalau Yang Ingin Menjual Seribuan Kalian Cukup Pakai Ajinya Doang Gak Usah Pakai Sosis Baik Sekarang Saya Akan Menggoreng Jadi Kalian Gunakan Api Yang Sedang Nanti Kita Tunggu Dulu Hingga Panas Apinya Jadi 200 Gram Sagu Itu Menjadi 20 Biji Kalau Isinya 1 Sentok Lebih Bagi Kalian Yang Mau Mencobanya Mungkin Bisa 100 Gram Bulu Baik Sekarang Saya Mulai Menggoreng Nanti Kalau Minyak Minyak Sudah Panas Kita Kecilin Saja Apinya Kita Goreng Nanti Hingga Warnanya Kuning Kecoklat Coklatan Oke Si bayinya Sudah Jadi Mudah Mudahan Yang Mau Mencoba Berhasil Dan Kalau Mau Yang Dibikin Usaha Semoga Usahanya Sukses Salam Sukses Bet Dibikin